Pemirsa seorang bayi perempuan ditemukan dalam keadaan hidup di warung di Jalan Pratu Deli Serdang. Diduga bayi tersebut dibuang orang tuanya usai melahirkan saat kondisi warung dalam keadaan tutup pada minggu kemarin. Inilah video amatir saat warga menemukan bayi berselimut kain batik lengkap dengan pakaian bayi, obat-obatan di salah satu warung di Jalan Pratu Deli Serdang. Menurut Ilham saat pertama ditemukan dirinya menduka sang bayi seekor kucing. Setelah dicek lagi ternyata seorang bayi. Dirinya langsung menghubungi warga sekitar agar bayi diselamatkan dan dirawat. Diperkirakan bayi baru saja dilahirkan oleh ibunya. Saat ditemukan tali pusarnya masih menempel di tubuh bayi. Dari keterangan obat yang ditinggalkan tertulis nama klinik Pratama Lian Jalan Mancurdin Percut Setuan Deli Serdang. Awalnya kan kami jam 5.15 kami mau cuci kereta disini. Ya, cuci kereta. Pas saya sampai duluan, kalau ini kan belakangan datangnya ada tiga orang kami. Pas sampai saya kira itu kucing. Karena goyang-goyang kakinya kan. Kayaknya itu goyang-goyang. Rupanya saya intip kawan juga lihat. Itu baik perempuan, masih hidup. Dari situlah kami ngasih tahu warga sekitar sini. Sebelumnya ada warga yang nampak pasangan boncengan. Naik kereta besar katanya. Anaknya, sarungnya semua sama kata ibu itu. Berarti dia nggak curja ke situ sih ya, Pak. Ngebuang anak. Setelah itu bayinya disempat dinamkan di mana, Pak? Tadi malam di rumah saya, dirawat istri lah. Cuman karena ada pihak dari polsek, kita serahkan maaf ya. Sebelumnya warga melihat dua orang berboncengan, membawa sesuatu dan meletakkannya di depan warung. Sementara bayi yang ditemukan warga di depan warung sempat dirawat semalaman di rumah kepala busun dan selanjutnya diserahkan ke polsek terdekat. Dari Medan, Aminur Rashid, Ainews melaporkan. Terima kasih.